Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pria bakar kantor bank Tak terima permohonan pinjaman ditolak karena hal ini Dikutip dari Jakarta Terkadang jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan Seseorang bisa menjadi merasa kecewa dan marah Seperti pria asal rati hal India yang satu ini Hanya karena permohonan pinjamannya ditolak oleh bank Sang pria nekat membakar kantor bank tersebut Dilansir dari India Times Pria yang diidentifikasi bernama Wasim Hazarad Sabmula ini Membakar sebuah kantor bank di distrik Heifert Karena takap pada hari Minggu Sebelumnya Wasim telah mengajukan permohonan Untuk mendapat pinjaman di cabang Sanara Bank Namun karena Wasim memiliki skorsi bil Atau Credit Information Bureau India Limited yang rendah Maka pihak bank pun menolak pengajuan tersebut Tidak terima dengan mendapat penolakan dari bank Wasim pun merasa kesal dan memilih untuk membakar kantor bank tersebut Setelah Wasim sampai di kantor bank pada malam harinya Dia lalu memecahkan jendela dan menumpahkan bensin ke dalam kantor bank dan membakarnya Melihat asap dari kantor bank Orang yang melintas di depan kantor bank tersebut pun langsung melaporkannya ke pihak berwajib Wasim pun akhirnya ditangkap ketika dia sedang mencoba melarikan diri dari desanya Insiden tersebut kemudian menjadi viral di internet Tak sedikit netizen yang memberikan komentar dan bahkan membuat meme untuk pembalasan dendam yang dilakukan Wasim kepada pihak bank Menurut pihak kepolisian sendiri kebakaran yang dilakukan oleh Wasim itu telah menyebabkan sejumlah kerusakan di kantor bank Beberapa barang yang rusak diantaranya ada lima komputer, kipas angin, lampu, printer buku tabungan, mesin hitung uang, dokumen CCTV, serta loket uang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat